Intro Menteri Pertanian atau Mentan, Syahrul Yassin Limpo menuturkan produsen utama mie instan merek Indomie, PT Indofood Sukses Makmur TBK konsisten untuk tidak menaikkan harga mie instan. Meski demikian, Mentan Syahrul mengatakan stok gandum di dalam negeri juga masih aman. Sebelumnya, Syahrul mengatakan bahwa harga mie instan akan mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dikarenakan dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Dikutip dari Tribunews.com, Presiden Jokowi Dodo menjelaskan mengapa perang di Ukraina dapat mempengaruhi harga gandum. Karena negara tersebut memproduksi 34% gandum. Jokowi mengatakan beberapa negara sudah mengalami kekurangan pangan dan kelaparan karena terhambatnya pasokan pangan akibat perang Ukraina dan Rusia. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.